Pemirsa tingginya harga tiket dan bagasi pesawat membuat penjualan produk ekonomi kreatif di Jawa Barat menurun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pun berharap hal tersebut dapat segera diatasi. Kenaikan harga tiket dan bagasi pesawat sejak awal Januari mempengaruhi tiket penjualan produk ekonomi kreatif di Jawa Barat. Menurut Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Agus E. H. Navia, mahalnya harga bagasi pesawat membuat wisatawan cenderung membeli produk ekonomi kreatif atau UMKM tidak terlalu banyak. Meski begitu, dirinya belum dapat memastikan seberapa besar angka penurunan tersebut. Tapi walau bagaimana pun juga tentu sangat berpengaruh. Terutama adalah untuk ekonomi kreatif. Karena sekarang dengan pembatasan bagasi itu, nah ini kan kalau wisatawan itu mereka datang ke tempat, ke wilayah kita misalnya, kita kan harapannya salah satunya di samping mereka memang datang untuk mengunjungi destinasi wisata, juga membeli produk gitu. Nah dengan kondisi sekarang bagasi yang mahal itu, ini ada kecenderungan wisatawan juga. Mereka belinya tidak terlalu banyak, ini juga berpengaruh tentu pada UMKM. Sementara itu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat, kenaikan harga tiket pesawat tidak terlalu terasa di Jawa Barat, karena lebih banyak digunakan angkutan darat seperti kereta api di Jawa Barat. Tapi, pengaruh dirasakan terutama dalam hal logistik atau pengiriman barang. Singkatnya begini, kalau tiketnya tidak terlalu terasa di Jawa Barat, karena Jawa Barat kan angkutan darat ya, kereta api. Tapi dalam logistiknya, dalam pengiriman barang, itu di Januari sudah mengalami kenaikan, walaupun ini mengalami turun tapi masih tinggi gitu, jadi relatif harganya masih tinggi. Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat mencatat, pada 2018, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Barat mencapai 1.830.000, dan wisatawan Nusantara 49.000.000 orang. Sedangkan dari data BPS Jawa Barat, jumlah kedatangan tamu mancanegara melalui Bandara Husan Sastra Negara pada Januari 2019 mencapai 11.350 orang, menurun 34,43 persen dibandingkan Desember 2018. Budi Hartati, Bandung TV